Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang permohonan dispensasi menikah yang mana wali dan anak adalah berbeda agama. Tema ini sengaja saya angkat karena kemarin ada di dalam channel YouTube saya ada suatu pertanyaan bahwa di mana wali ini dengan anak yang mau tidak mengajukan dispensasi. Ini adalah berbeda agama. Dimanakah permohonan dispensasi menikah diajukan? Oke, kita lihat bahwa dalam kewenangan untuk pengadilan agama yaitu dengan sistem personalitas keislaman. Jadi di situ orang yang beragama Islam harus tunduk kepada juridiksi pengadilan agama. Nah sekarang bagaimana dengan dispensasi menikah di mana orang tuanya non-Islam sedangkan anaknya ini adalah beragama Islam. Di mana mengajukan permohonan dispensasi menikah. Apakah juridiksi orang tua atau pada juridiksi anak yang berumur, yang beragama Islam maksud saya. Oke, kita lihat bahwa dalam aturan yaitu di dalam surat edaran mahkamah agung nomor 10 tahun 2020. Di situ tentang rumusan kamar, di dalam rumusan kamar agama. Itu disebutkan bahwa untuk orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam. Dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah atau kawin ke pengadilan agama. Artinya apa? Bahwa dispensasi pernikahan itu mengikuti agama dari anak yang tidak melakukan pernikahan. Kalau dia beragama Islam, maka orang tua yang beragama Islam mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Sekarang itu bagaimana apabila itu terjadi terkebalikan? Orang tuanya beragama Islam sedangkan anaknya beragama non-Muslim. Nah, secara akontrario atau sebenarnya kita penafsikasi akontrario dengan seperti itu, karena asasnya adalah mengikuti agama anak, maka orang tua tersebut mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan negeri. Jadi bukan lagi ke pengadilan agama orang tuanya, tetapi mengikuti agama anak. Kalau agama ya, jadi kesimpulannya anak agama Islam diajukan dispensasi menikah ke pengadilan agama. Anak yang beragama non-Muslim dispensasi nikah diajukan ke pengadilan negeri. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga ada manfaat atas penjelasan ini. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang. Terima kasih telah menonton!